Tarok mana sih? Aduh, sponsku rusak! Kotor banget! Ih, harus langsung dibuang! Iyuh, jangan diarahin ke mukaku, ah! Gimana kalau coba pakai ini? Bentuknya agak mirip sih. Coba pakai alas bedaku ya. Hmm, boleh juga nih. Langsung merata di kulit. Idemu kreatif banget. Tapi ingat, jangan sampai gak sengaja kemakan ya. Selain pakai make up, memperbaikinya sepanjang hari juga penting. Wadahnya gede juga. Masih muat buat kuas ini gak ya? Jangan lupa sisirnya. Dan minum itu harus. Ayo masuk. Masih muat gak ya? Hmm, udah kepenuhan kayaknya nih. Kenapa tasku gak bisa lebih besar? Tinggal satu benda kecil lagi. Hei, lihat cotton bud itu. Hmm, Lily? Boleh minta satu cotton budnya? Makasih, ini bakal sempurna. Buat apa bawa make up segambreng? Kalau pakai cotton bud aja cukup. Cukup culupkan ke dalam konselermu. Dan setelah cukup, waktunya pergi. Kantong akan menjaga ujungnya lembab. Jangan lupa ditutup rapat lagi. Nah, kamu siap? Ini bisa muat di mana-mana. Bisa ku kecil sekalipun. Aku pergi dulu ya. Da, Betty. Kok berantakan banget? Serius? Ah, Brian ganteng banget. Besok dia ngajak aku jalan. Asik! Sofia! Apa? Besok aku jalan sama Brian. Aku serius? Jangan! Kenapa kok jangan? Nunjuk-nunjuk apa sih? Ya ampun! Kenapa ada jerawat segede gini? Yang sabar ya. Kamu masih cantik kok. Jangan nangis. Ah, coba aku bisa bantu. Tapi mungkin emang bisa. Coba pakai bawang putih ini deh. Bawang, taruh di jerawatmu. Sari bawang putih mengurangi peradangan lho. Besok paginya, si bandel perusak wajah bakalan hilang. Ah, tidurku nyenyak banget. Hilang beneran. Sofia! Ah, ada yang bangun tanpa jerawat nih. Wow, triknya simpel banget. Cepetan siap-siap. Aku memang pengendali jerawat. Sekarang musim panas. Artinya, ketiak harus bersih. Aduh, kebelet banget nih. Ah! Hati-hati dong kalau jalan. Betty, alismu kemana? Kena cukuran ya ini? Sumpah, gak sengaja. Taruh pisau cukurnya, Betty. Ah! Ampun! Stop! Apa? Mukaku jadi aneh nih. Coba kupikirin sebentar. Sendok ini punya lengkung sempurna. Aku bisa membentuk alis mata. Ikuti aja tepiannya. Lihat nih. Lalu tinggal diisi tengahnya. Berhasil banget. Bahkan kayak gak ada kejadian. Lihat aja sendiri. Coba kulihat. Untung kamu ahli make up, Lily. Ah, ya ampun. Nyaris banget tadi tuh. Ngkrong sama sahabat pasti selalu seru. Apalagi gosip malam ini super seru. Oh! Kayaknya lipstikmu nempel semua di situ. Kamu bawa lipstik cadangan gak? Ups! Tenang, tenang. Aku punya warna yang cocok buat kamu. Gak perlu. Aku punya yang lebih keren. Lihat. Ambil sendok dan warna lipstik favoritmu. Keluarin lipstiknya. Dan potong sedikit ke atas sendok. Lalu panasin dari bawah. Ambil wadah kecil kayak gini. Dan tuang lipstik cairmu ke sana. Abis itu tambahin vaselin. Dikit aja cukup kok. Setelah dicampur, bentuknya kayak gini. Selesai deh. Kita lanjut ke casing HP. Tuang lem panas di tengah. Dan tempel wadah tadi ke sana. Sekarang, make upmu ngikut kemana-mana. Kalau mau touch up, jadi lebih mudah deh sekarang. Tinggal ambil sedikit. Warna bibirmu kembali sempurna. Bisa tampil cantik setiap saat. Bahkan waktu keluar sama sahabat. Keren kan? Kapal ini tenggelam terus sih. Mereka berdua harusnya bersama. Semua tisu ku sampai habis. Untung masih ada sekotak lagi. Apa aku bisa ketemu cowok kayak dia? Ya ampun. Jadi berantakan semua gini. Aku harus cari solusi dulu. Karit gelangku. Kalau dua kotak ini disatuin, tempat sampahku langsung tersedia. Beres. Oke, sampai mana tadi? Oh, nangis terseduh-seduh. Aku baru ingat. Airku udah panas. Jadi aku bisa makan suku sekarang. Hal yang kutunggu-tunggu seharian. Enak dan menenangkan banget. Nah, coba apa yang bisa ku tonton di TV. Coba yang lain aja lah. Hei semua, aku mau nunjukin rumah baruku. Yuk ikut. Nah, ini ruang pestaku. Ada DJ-nya 24 jam sehari lho. Wah, DJ. Pasti seru banget. Ah, TV-ku berulang lagi. Ayo dong. Dan ini kantorku dengan PC baruku dan gaming wheelku. Betul, aku jawara. Kalau butuh relax dari kesibukanku, aku biasanya mandi. Wow. Ah, panas. Dan kalau mau tidur, aku selimutin diriku pake uangku. Ya ampun. Aku harus berhenti nonton ini. Kuharap hidupku semewah itu. Sekarang aku harus mandi gara-gara ketumpahan, sup. Andai aku punya bat bomb yang bisa bikin musa. Tinggal gosok badanku pake spons kasar ini. Astaga, sekarang sabunnya juga jatuh. Oke, mana sabunku? Itu dia. Balik ke sini. Ah, aku gak bisa lupain bat bomb yang warna-warni itu. Tunggu, tunggu. Kayaknya aku ada ide. Oke, akan ku mulai dengan mangkok kosong dan sedikit baking soda. Tuang aja ke dalam mangkok. Segitu cukup. Aku butuh asam citron juga. Selanjutnya, minyak kelapa sedikit. Bagus. Saatnya mengocok semuanya dengan kocokan andalan. Semua bubuk ini kayaknya agak menggumpal. Ini dia. Ini mangkok besarku dan beberapa mangkok kecil juga. Aku juga butuh perwarna nih biar cantik. Wah, agak sulit dicampur nih. Harus terus diaduk. Saatnya pake cetakan silikon. Jangan lupa mangkok putihku juga. Bakal ada cetakannya sendiri. Cukup ambil serbuknya pake sendok ini dan masukin ke dalam cetakan. Aku juga mau tambahin warna dikit lalu tutup lagi dengan serbuk putih. Bagus. Terus padetin lagi. Dan aku bakal semprot pake antiseptik biar keras. Ini dia. Bisa dikeluarin dari cetakan nih. Oke, sekarang aku siap pake bath bomb awanku. Dan bath bombku juga lebih bagus. Sebab buatan sendiri saatnya dicelupin. Wah, ini dia semua busa dan desisannya. Lihat, warna pelanginya muncul. Semua warna ini bikin aku bahagia banget. Untung aja supku tumpah. Hari yang indah. Gimana tadi tulisan renesans? Oke, fokus lagi. Tangan ku capek. Namaku siapa tadi? Oh iyalah. Hah? Apa? Ini penyiksaan. Tidur sebentar bisa kali ya. Siapa sih yang nyalain lampu? Tunggu deh. Itu sinar matahari. Yap, aku pasti ketiduran tadi. Siapa itu bayangan di HPku? Gak mungkin aku sekolah kayak gini. Belajar semalaman memang paling parah. Hah? Bau harum apa ini? Ada sesuatu di sini yang kubutuhkan sekarang. Yes! Hei, itu bukan untukmu. Kamu begadang lagi? Hmm, demi dapat nilai. Hmm, bikin sendiri aja deh. Setoples madu segar. Mungkin aku masih punya harapan. Pertama, campur bahan-bahan dalam mangkok. Ambil satu sendok makan kopi tumbuk. Dan sedikit madu. Biarkan madu menetes dari sendok ke atas kopi tumbuk. Lalu tambahkan sedikit air. Semua bahan harus tercampur rata. Ambil kapas dan bagi dua. Lalu masukkan ke mangkok hati-hati. Kapas harus terendam ya. Lalu taruh kapas pada kantong mata. Hmm, kafein itu manjur buat mata sembab. Dan kini, tunggu. Cantik itu butuh kerja keras. Terus, aku kayak... Lily, ku telepon lagi nanti ya. Lily, kamu ketiduran lagi di meja dapur? Apa? Matamu? Apapun yang kamu kerjakan selalu sukses. Yes. Kopi memang yang terbaik selamanya. Wah, apa-apaan? Dimana kamu? Sorry, sorry. Aku dalam perjalanan sekarang. Oh, tidak. Lihat semua warna itu. Bajuku putih semua. Mustahil aku dibolehin masuk. Aduh. Ups, ini enggak banget. Tunggu, itu kamu yang di situ. Hei, kamu bisa lihat aku? Aku harus buruan lakuin sesuatu. Apa ada tempat sembunyi? Oh, tempat sampah. Ini terparah. Tapi enggak ada pilihan lain. Oke. Aku datang. Langsung ke tempat sampah. Hah? Kayaknya aku keliru. Yuh, nyaris aja. Dia nyaris ngeliat aku. Weh, jijik banget di sini. Uh, apa-apaan nih? Hah, karir seni ku resmi berakhir. Hah? Apa isinya? Yang bener. Glitter. Oke. Ada piring dan sekarang tinggal tuang glitter di atasnya. Warna merahnya cantik. Tinggal bikin garis dari ini. Lanjut. Glitter emas. Tuang aja semua. Hijau untuk warna ketiga. Keren banget. Lalu sisanya semua. Wah, saatnya neken tanganku ke semua glitter ini. Wah, lihat tuh. Berkilau banget. Bener-bener bersinar. Oke. Ayo keluar dari bak sampah ini. Ih, lalu tanganku. Yeay, kacamata seru akan melengkapi tampilanku. Saatnya ke pesta. Terutama karena aku udah terlambat. Eh, sorry. Lama banget ya. Aku tak percaya aku disuruh nunggu lama banget di sini. Yeay, tapi lihat kausku. Aku bikin sendiri loh. Kamu bikin itu? Mengesankan? Eh, kita siap masuk ke pesta nih. Hmm, coba kuliah kalian berdua. Oke, masuk. Dimana dia? Oh. Dia ngobrol sama Adam. Aku ikutan Ah. Hai, guys. Eh, tali sepatumu lepas tuh. Wah, aku gak nyadar. Makasih. Eh, barangku. Hahaha, ojang. Aduh, ya ampun. Semoga mereka gak ngeliat ini. Itu, oh, buat temanku. Emang kenapa sih? Kamu jahat. Sini ku bantu. Gak apa-apa kok. Makasih. Iya, aku ngerti. Males Ah sama cowok ini. Eh, kita kan baru ngobrol. Yah. Hmm, ujiannya lebih sulit dari dugaanku. Bikin capek lagi. Pesta malam ini? Uh, Lili gak siap ke pesta nih. Apa? Jelas enggak. Tapi mungkin dengan sedikit bantuan. Bella, ini ngapain sih? Aku di mana? Saatnya makeover, Lili. Kita mulai dari wajahmu. Mukamu berminyak kayak bungkus gorengan. Tenang, aku tahu harus gimana. Ayo mulai. Jangan remehin kontur yang bagus. Tambahin frekel. Gimana penampilan barumu? Hampir lupa beresin rambutmu. Ayo mikir. Aha, aku tahu. Cepol berantakan ini harus pergi. Dikepang aja. Mulai dari atas telinga. Dan kira-kira segili. Kerutkan kepangnya ke atas. Tarik sedikit ke belakang. Dan tahan dengan jepit rambut. Nah, sekarang sisi satunya. Sempurna. Ini keren banget sih. Gak nyangka. Lupakan ujiannya. Bella, rambutmu cantik. Gaya rambut kita samaan nih. Yuk ke pesta. Lumayan. Lumayan banget. Uh, harusnya aku pakai celana longgar aja. Ah, wah itu apa? Annie. Hei, celanaku. Hah? Senang ketemu kamu. Hei. Ya ampun. Aku mau cerita banyak. Mulai dari mana ya? Perutku kemung banget. Ya ampun. Oh. Bentar ya. Halo? Bentar-bentar. Iya, gitu. Jadi? Gak yakin aku bisa tahan. Apa? Sekarang juga. Sorry, aku pergi dulu. Untung aja. Uh. Bener kan kamu di sini? Aduh, kancingin lagi. Tempat ini bersejarah banget loh. Beneran? Gimana ceritanya? Ampun, rasanya gak enak banget. Gitu deh. Eh, aku pergi dulu ya. Daaah. Udah sendirian kan? Fiu, dari tadi. Wah, sisir sikat baru ini emang fantastis. Rambutku jadi berkilau banget. Coba lihat kebasan rambut ini. Keren kan? Keren banget. Sempurna. Aku siap menjalani hari ini. Oh, rambut ini sungguh menawan. Andai aja rambutku kayak gitu. Oke, dia udah pergi. Aku pakai sisirnya, ah. Ah, ternyata gak seperti yang kubayangin. Ah, saatnya ngelepas ikat rambut ini. Ini gak adil. Aku mau rambutku kayak gitu. Tunggu, kurasa aku ada ide. Ini pasti akan berhasil. Oke, pertama aku ikat ke belakang bagian atasnya. Pastiin udah kenceng. Oke, beres. Yang ini sisihkan dulu. Nah, kini ikat sisanya. Persis seperti bagian atas tadi. Ikat yang rapi dan kenceng. Oke, beres. Kini langkah berikutnya. Bagian atas akan menutup ikatan bagian bawah. Gak ada lagi ekor kuda yang runcing. Kayak cuma satu kunci ekor kuda. Saatnya pakai sisir Eni lagi buat kilau maksimal. Wah, apa? Rambutmu bagus banget. Makasih, Eni. Rapi dan berkilau kayak punyamu. Keren banget, Ava. Aku tahu dia pakai sisirku tanpa izin. Saatnya nyobain. Pedikur di rumah. Siapin alatnya. Sambil ku siapin kakiku. Kayaknya keriting lucu juga. Cuma ada satu cara untuk tahu, kan? Coba aja, ah. Ya Tuhan. Rollnya macet. Rambutku jadi kusut banget. Roll rambutnya kenapa sih? Ah, please deh. Nih bocah ngapain sih? Pasti ada cara lain, ya kan? Ikat rambut ke atas. Lalu puter-puter kayak sanggul. Jadi sulit diikat, nih. Nah. Ya ampun. Hah? Di kepalamu ada apa tuh? Cuma sarang burung kok. Dia bisa benerin rambutnya gak sih? Hmm, mungkin ku kepang aja. Gimana hasilnya? Padahal aku cuma ngepang biasa. Kok bisa gini sih? Hah? Hei! Aku lagi pedikur, nih. Danggu aja. Rasa ini. Bukan salahku. Hei, kayaknya ini bisa ku pake. Ambi rambutmu begini. Lalu pake alat ini di sini. Bisa dijadikan alat bantu kepang. Jauh lebih mudah daripada biasanya. Cukup mulai dari luar ke dalam. Teruskan. Sampai bawah. Satu lagi. Terus iket deh. Putar beberapa kali. Pastikan rapi dan kencang. Ini imut banget. Cuma pake ini. Dadah! Tenang, tenang. Hah? Oh, rambut. Kita mencintainya, tapi kadang benci juga. Bisa cantik, bisa enggak. Tapi, baik kamu mencintai atau membenci rambutmu, selalu ada yang menarik untuk dicoba. Nisir seratus kali bakal bikin rambutku super kinclong. Rambut siapa nih? Yuh! Eh nih, rambutmu rontok kemana-mana. Duh, kan cuma rambut. Terus aku harus gimana? Nggak sisiran gitu. Ada sesuatu di tenggorokanku. Uh, maaf. Eh nih, ini salahmu. Main kabur aja lagi. Jorok banget. Hampir selesai masang rollnya nih. Gulungan terakhir dan amankan. Beres, pasti hasilnya keren. Saatnya tidurnya nyak. Nggak sabar pengen lihat hasilnya besok pagi. Tinggal tidur. Aduh, nggak enak nih. Oke, miring aja kalau gitu. Pasti mendingan. Uh, sama aja. Oke, miring kesini aja. Uh, dasar roll rambut. Aku cuma pengen tidur dan bangun dengan rambut ikal. Kalau gini, lupakan deh. Kulupas aja semua roll ini. Hah. Udah nasibku punya rambut lurus. Ini nggak adil. Tunggu. Kurasa aku ada ide. Oke, pertama aku putar rambutku. Lalu balutkan di atas kepala kayak gini. Nah, terus dijepit deh. Sempurna, rapi dan aman. Kayaknya bakal berhasil. Oke, sekarang putar bagian rambut yang lain. Lalu lakukan hal yang sama. Dijepit lagi dan beres. Bagus, aku siap nyoba tidur lagi. Ah, jadi lebih nyaman nih. Tidur miring juga oke loh. Saatnya tidur. Hmm, enak banget tidurku. Oh iya, rambutku. Coba dilepas dan lihat apa ini berhasil. Oke, coba dikibas dan... Taraaaah, beneran berhasil. Lihat gelombang dan ikal ini. Juga jauh lebih mudah dibanding pakai roll rambut. Aku suka banget. Selamat datang rambut keren. Dan taku ke kanan. Taku ke kiri. Ah, rambutku selalu nutupin wajah. Sentuh lantai. Yow, rambutku kena kotoran di lantai. Jorok banget. Aku harus mandi nih. Jadi ketinggalan latihannya deh. Aw, apa-apaan sih? Cowok itu nginjak rambutku. Ah. Oh, kayaknya Annie punya masalah rambut lagi. Hei, Annie. Aku ada solusi untukmu. Ikat aja rambutmu ke belakang kayak gini. Itu manis banget. Tapi aku nggak tahu caranya. Ajarin dong, ya. Tentu. Pertama, tarik rambutmu ke belakang. Lalu, pisahin sebagian kecil kayak gini. Dan dia lagi ngapain sih di belakang sana. Lalu, putar seperti ini. Dan sekali lagi biar kenceng. Beres, tinggal dirapihin. Kencengin dikit dan kamu siap bereksi. Ya ampun, makasih banget, Ava. Yes, rambutku nggak kemana-mana lagi. Siap diuji? Siapa takut? Dan sentuh lantai hanya dengan tanganku. Nggak sama rambutku. Wow, makasih, Ava. Ayo latihan lagi. Wah, sisir sikat baru ini emang fantastis. Rambutku jadi berkilau banget. Coba lihat kebaskan rambut ini. Keren, kan? Keren banget. Sempurna. Aku siap menjalani hari ini. Oh, rambut ini sungguh menawan. Andai aja rambutku kayak gitu. Oke, dia udah pergi. Aku pake sisirnya, ah. Oh, ternyata nggak seperti yang kubayangin. Ah, saatnya ngelepas ikat rambut ini. Ini nggak adil. Aku mau rambutku kayak gitu. Tunggu, kurasa aku ada ide. Ini pasti akan berhasil. Oke, pertama aku ikat ke belakang bagian atasnya. Pastiin udah kencang. Oke, beres. Yang ini sisihkan dulu. Nah, kini ikat sisanya. Persis seperti bagian atas tadi. Ikat yang rapi dan kencang. Oke, beres. Kini langkah berikutnya. Bagian atas akan menutup ikatan bagian bawah. Nggak ada lagi ekor kuda yang runcing. Kayak cuma satu kunci ekor kuda. Saatnya pake sisir ini lagi buat kilau maksimal. Wah, Ava. Rambutmu bagus banget. Makasih, Annie. Rapi dan berkilau kayak punyamu. Keren banget, Ava. Aku tahu dia pake sisirku tanpa izin. Tinggal beresin tugas ini. Terus makan siang. Wah, Annie cantik banget. Wow, Annie. Rambut keritingmu cantik. Makasih. Cuma pengen coba gaya baru. Oh, rambut Annie spektakuler. Annie, penampilan ini pas banget buatmu. Ah, stop. Nggak usah ngelayu deh. Rambutku lurus-lurus aja nih. Bosan. Hey, pulpen ini pasti bisa ngerubah rambutku. Cukup gulung rambutku dan tunggu sebentar. Tara. Oh, kayaknya nggak berhasil. Yah, kecewa lagi deh. Ah, mendingan balik ngerjain tugas. Oke, aku tulis jawabannya. Yah, pulpenku macet. Kutiup aja, semoga bisa. Hei, kamu punya pulpen cadangan. Wah, maaf. Cuma ini satu-satunya. Ava, pinjem pulpen dong. Wah, kok kamu sedih? Besok sama rambutku yang gini-gini aja. Oh, cuma itu. Aku bisa bantu kok. Lihat, pertama cukup ambil sebagian rambutmu. Gunakan dua jari dan gulung rambut pada jarimu. Lalu ujungnya dimasukin. Terus tarik ke bawah supaya erat. Wah, gampang. Nggak sabar lihat hasilnya. Stop, jangan dibuka dulu. Harus tunggu sehinggaknya semenit. Oke, waktunya menghitung mundur. Oke, sekarang buka deh. Wow, jadi keriting beneran. Kini aku bisa ngeriting semua rambutku. Ava, keritingnya pas banget sama kamu. Makasih, Annie. Ini semua berkat kamu. Sama-sama, Ava. Nah, sekarang PDKT lagi. Hei, dia kemana? Oh, seriusan deh. Nyebeling banget. Rambutnya kan cantik karena aku. Saatnya kembali ke rambut lurus. Hah, kok ikal begini? Oh, lihat semua gelombang ini. Lurus dong rambut bandel. Apa catok rambut ini rusak? Hmm, mungkin kurang panas. Harus dites nih. Apa? Nggak panas sama sekali. Pantes rambutku nggak bisa lurus. Oh, hei lidah boyaku. Aku ada ide. Aku butuh sebatang daunmu, kawan. Potong ujungnya, lalu belah memanjang. Pelan-pelan, jangan sampai tanganku teriris. Oke, udah sampai ujung. Cukup pisahkan kedua potongan ini. Aku butuh pisau lagi buat langkah berikutnya. Iris kayak gini sampai ujung. Tapi harus hati-hati, jangan sampai putus ya. Beres, udah dapat dua iris dan siap digunakan. Oke, lidah boya ini sekarang akan jadi pelurus rambutku. Jepit dan turun pelan-pelan sampai ke ujung rambut. Wow, lihat semua gelnya. Cocok buat obat luka bakar juga loh. Kibasan rambut. Awww, kepalaku kebentur. Oke, ayo kita coba lagi. Kibasan rambut. Setelah kering, lihat betapa lurusnya. Lihat nih, catokan rusak. Aku gak butuh kamu lagi. Aku dan lidah boya bekerja sama dengan baik. Apa kamu pernah mencoba salah satu trik rambut ini? Beritahu kami di komentar ya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu. Dan subscribe channel youtube kami untuk nonton lebih banyak video keren kayak gini. Ayo, dua poin lagi. Apa kamu menang sayang? Ih, serius amat. Halo. Aku lihat kok. Kok dia nyuekin aku sih? Kamu ngapain lili? Oke, aku bakal cari perhatian. Oh, jangan sentuh rambutku. Kamu dan rambutmu. Oke. Eh, karet rambutku. Saatnya memegang kendali. Duh, gamenya belum di pause nih. Tanganku gak bisa digerakin lili. Nah, sekarang kamu bakal merhatiin aku. Sini ku tata rambutmu. Ambil sejumput rambut dan putar sampai erat. Bakal jadi keriting alami nih. Lalu ikat. Nah, lanjutin terus deh. Jangan lupa di ikat juga. Terus, semprot hairspray secukupnya. Setelah dibiarin sebentar, lepasin ikat rambutnya. Oke, yang terakhir. Wah, keren. Kamu seneng gak ada aku? Kok kamu pinter banget sih nata rambutku? Biar ku foto buat Instagram. Tugas ini terus makan siang. Wah, ini cantik banget. Wow, ini rambut keritingmu cantik. Makasih. Cuma pengen coba gaya baru. Oh, rambut ini spektakuler. Eni, penampilan ini pas banget buatmu. Ah, stop. Gak usah ngelayu deh. Rambutku lurus-lurus aja nih. Bosan. Hei, pulpen ini pasti bisa ngerubah rambutku. Cukup gulung rambutku dan tunggu sebentar. Taraa. Oh, kayaknya gak berhasil. Yah, kecewa lagi deh. Ah, mendingan balik ngerjain tugas. Oke, aku tulis jawabannya. Yah, pulpenku macet. Kutiup aja, semoga bisa. Hei, kamu punya pulpen cadangan. Wah, maaf. Cuma ini satu-satunya. Apa? Pinjem pulpen dong. Wah, kok kamu sedih? Besul sama rambutku yang gini-gini aja. Oh, cuma itu. Aku bisa bantu kok. Lihat, pertama cukup ambil sebagian rambutmu. Gunakan dua jari dan gulung rambut pada jarimu. Lalu ujungnya dimasukin. Terus tarik ke bawah supaya erat. Wah, gampang. Gak sabar lihat hasilnya. Stop, jangan dibuka dulu. Harus tunggu sehinggaknya semenit. Oke, waktunya menghitung mundur. Oke, sekarang buka deh. Wow, jadi keriting beneran. Kini aku bisa ngeriting semua rambutku. Alva, keritingnya pas banget sama kamu. Makasih, Annie. Ini semua berkat kamu. Sama-sama, Alva. Nah, sekarang PDKT lagi. Hei, dia kemana? Ah, seriusan deh. Nyebelin banget. Rambutnya kan cantik karena aku. paísäl. Pas Gyuuu. Pas Gyuuu. Pas Gyuuu. Pas Gyuuu. Pas Gyuuu. Terima kasih.